Tahukah Anda bahwa teori pergeseran benua Alfred Wegener diejek? Alfred Wegener seorang ahli meteorologi dan geofisika mengajukan teori radikal pergeseran benua pada awal abad ke-20. Ia mengemukakan bahwa benua-benua pernah terhubung dan kemudian terpisah, meskipun gagasan ini tampak jelas sekarang, karena penerimaan lempeng tektonik. Pada masa Wegener gagasan ini ditanggapi dengan skeptisisme luas dan bahkan cemohan. Oleh banyak pakar geologi menolak klaimnya, dan Wegener menghadapi banyak isolasi profesional. Hanya beberapa dekade setelah kematiannya, bukti baru muncul untuk membenarkan teorinya.